15 Manfaat Tebu Hitam Untuk Kesehatan Siapa yang tidak kenal dengan tebu, tumbuhan yang batangnya dapat digigit dan rasanya manis. Sebagian dari kita pasti pernah merasakan masa kecil dengan mengunyah-unyah batang tebu. Sambil menghisap rasa manisnya, gula pasir yang rasanya manis yang ada di rumah-rumah kita merupakan hasil pengolahan dari batang tebu. Tidak hanya berfungsi sebagai pemanis, akan tetapi tebu juga memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh diantaranya karbohidrat, asam lemak, protein, kalsium, zat besi, fosfor, serta vitamin A dan B1. Tebu hadir dalam beberapa jenis salah satunya adalah tebu hitam, atau orang Jawa lebih mengenalnya sebagai tebu ireng. Tebu ini dapat dikenali dari batang, bunga, dan daunnya yang berwarna ungu kehitaman atau biru donker. Jika batangnya saja yang ungu tetapi daunnya hijau maka tebu tersebut bukanlah jenis tebu hitam. Tebu hitam memiliki batang yang lurus dan tidak terlalu besar. Bagian isi batangnya yang biasa diperas berwarna kecoklatan. Tidak berwarna putih atau kuning seperti tebu pada umumnya. Tebu hitam merupakan jenis yang langka dan cukup sulit ditemukan. Padahal selain rasanya yang manis. Tumbuhan ini kaya manfaat untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Bagian yang biasa digunakan sebagai obat adalah bagian batang, akar, dan bunganya. Berikut beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari konsumsi tebu hitam. 1. Mengatasi berbagai penyakit pernapasan. Radang paru-paru, TBC, kanker paru-paru, dan asma merupakan contoh-contoh penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini tergolong berbahaya dan biasanya memerlukan pengobatan yang cukup lama. Sehingga penderita mesti menjalani prosedur pengobatan dan mengonsumsi obat-obatan kimia. Dalam waktu lama yang tentu saja memiliki efek samping bagi kesehatan seperti gangguan pada ginjal. Dengan menggunakan ramuan alami seperti tebu hitam dapat membantu mengatasi berbagai penyakit ini dengan cara yang lebih alami dan tentu saja bebas efek samping. Dengan catatan dikonsumsi secara benar dan sesuai takaran. 2. Mengatasi penyakit jantung. Jantung merupakan organ vital yang berperan sangat penting dalam menjalankan fungsi tubuh. Sehingga jika jantung sudah mengidap penyakit maka tubuh akan mengalami berbagai gangguan. Di samping obat-obatan dokter, kita juga dapat memanfaatkan tebu hitam sebagai obat herbal dalam mengatasi penyakit jantung. Caranya dengan merebus 3 kepalan akar tebu hitam, yang sebelumnya sudah dicuci bersih dengan 2 gelas air. Biarkan mendidih dan tunggu hingga tersisa air setengahnya. Kemudian saring dan dandan dapat langsung diminum. Untuk hasil optimal minumlah ramuan ini 2 kali sehari. 3. Mengatasi demam. Selain menggunakan manfaat angkak dan manfaat paracetamol, kita juga dapat memanfaatkan tebu hitam sebagai obat penurun panas agar suhu tubuh normal kembali. Caranya sangat enak dan mudah yaitu dengan meminum air perasan tebu 2 kali sehari. Hingga suhu tubuh turun. 4. Mengatasi batuk. Jika selama ini Anda menggunakan manfaat daun min dan manfaat nanas untuk batuk, maka ada obat lain yang selain dapat mengatasi batuk juga sangat enak diminum yaitu Air perasan tebu hitam. Dengan meminum air perasan tebu secara rutin dan teratur, maka batuk yang mengganggu tenggorokan akan segera hilang. Atau bisa juga dengan menggunakan cara kedua, yaitu dengan membakar atau memanaskan bagian tebu hitam yang sudah tua, yang berada di dekat akar, ke dalam abu hangat panas selama lebih kurang 10-15 menit, dalam kondisi kulit masih utuh. Usahakan jangan sampai hangus. Setelah itu tebu dikupas dan dikonsumsi seperti biasa. Lakukan secara rutin dan teratur hingga batuk Anda sembuh. 5. Mengatasi masuk angin. Masuk angin merupakan penyakit yang dikenal secara umum di masyarakat. Namun belum diakui di dunia kedokteran. Penyakit ini mirip dengan influenza dan biasanya ditandai dengan perut yang terasa kembung. Bersin-bersin, sakit kepala, serta tubuh meriang. Mengonsumsi daun tebu hitam juga dipercaya dapat mengatasi masuk angin. Caranya dengan meminum air rebusan 3 lembar daun tebu hitam secara rutin 3 kali sehari. 6. Membersihkan gigi secara alami. Konsumsi tebu hitam secara langsung menggunakan gigi ternyata dapat membantu membersihkan gigi. Coba saja perhatikan setelah Anda mengunyah isi batang tebu. Gigi Anda akan terasa dan terlihat lebih bersih. 7. Memperkuat gigi dan gusi. Selain itu tebu hitam juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat gigi dan gusi. Dengan cara meminum ramuan dari air perasan tebu hitam yang ditambahkan jeruk nipis. Serta garam dapur. Dengan meminum ramuan ini secara teratur dapat membantu memperkuat gigi dan gusi Anda. 8. Mengatasi mimisan. Meskipun bukan kondisi berbahaya namun mimisan atau pendarahan yang terjadi di hidung. Tetap harus diwaspadai jika sudah menunjukkan gejala-gejala seperti berlangsung terlalu lama. Terjadi pada bayi di bawah 2 tahun, terlalu sering, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi mimisan secara alami kita dapat mengonsumsi ramuan tebu hitam. Caranya dengan merebus bagian pucuk tebu hitam. Yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam air hingga mendidih. Tambahkan sedikit gula jawa dan garam. Saring dan setelah dingin ramuan ini dapat langsung dikonsumsi untuk mengatasi mimisan. 9. Mengatasi jantung berdebar. Jika jantung Anda sering terasa berdebar-debar tanpa ada sebabnya. Maka Anda bisa meredakannya dengan mengonsumsi air rebusan dari akar tebu hitam. Caranya siapkan 3 genggam akar tebu hitam dan cuci hingga bersih. Kemudian rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Tunggu dingin kemudian disaring dan air rebusan akar tebu hitam dapat langsung dikonsumsi. Untuk meredakan jantung berdebar. 10. Baik bagi penderita diabetes. Selama ini mungkin kita mengira tebu atau tebu hitam kurang baik bagi penderita diabetes. Karena rasanya yang sangat manis sehingga dikhawatirkan. Dapat meningkatkan kadar gula darah penderita diabetes. Sebenarnya tidaklah demikian karena rasa manis pada tebu hitam merupakan manis atau gula alami. Selain itu tebu hitam juga memiliki sifat anti-diabetik karena kandungan senyawa sakaran. Yang dimilikinya dapat membantu mengatasi diabetes. Selain manfaat-manfaat tersebut masih banyak manfaat tebu hitam lainnya. Yang bisa kita rasakan diantaranya. 11. Mengatasi nyeri dan pegal pada kaki. 12. Bersifat anti-inflamasi. 13. Dapat berperan sebagai analgesik. 14. Mengatasi pegal linu pada persendian. 15. Sebagai minuman penghilang rasa haus. Demikianlah beberapa manfaat tebu hitam bagi kesehatan dan pengobatan beberapa jenis penyakit. Dengan mengonsumsi tebu hitam secara tepat dan sesuai takaran. Maka tubuh Anda akan sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Jangan lupa like and subscribe.